Igam Bocah berusia 5 tahun asal kampung gabungan Desa Jayapura, Kecamatan Cidaung, Kabupaten Cianjur tewas terbakar karena terjebak di rumah yang terbakar, Minggu, 28 Mei 2023. Masyarakat setempat pun sempat panik, karena rumah sekaligus warung penjual bahan bakar minyak, BBM, dan tabung gas LPG. Kepala Desa Jayapura, Hilman Cahyana Resmawan, mengatakan, kronologis kejadian balita tewas terbakar tersebut berawal ketika sang ibu Yoyoh menitipkan Igam ke neneknya. Karena ibu Yoyoh mau jemur padi, sehingga anaknya dititipkan kepada neneknya. Saat dititip Igam tidur pulas, sedangkan neneknya sedang sholat, kata dia saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Saat itu, lanjut dia. Tiba-tiba rumah sekaligus warung milik ibu Yoyoh terbakar, diduga berasal dari kebocoran tabung gas dan kobaran api langsung menyambar ke sejumlah bagian rumah dan warung. Adanya BBM di warung itu membuat korban api dengan cepat menyambar seluruh bagian rumah milik ibu Yoyoh. Selain itu Igam anaknya yang tengah tertidur terjebak di dalam, kata dia. Ia mengatakan, sejumlah warga sempat berupaya menyelamatkan Igam, dan memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena kobaran api cukup besar balita tersebut tidak tertolong. Api berhasil dipadamakan setelah petugas damkar dan dibantu warga memadamkan api. Jenazah balita berhasil dievakuasi untuk dimakamkan pihak keluarga, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!